Kepala BKPM Republik Indonesia Kepala BKPM Republik Indonesia Kepala BKPM Republik Indonesia dan seluruh wajaran dari sini kepala-kepala jinas OPD. Pada tahun 2021 ke 2022 sangat luar biasa karena dari 20 persen lebih menjadi 16,2 persen. Tentang tangan dulu untuk Kota Aswakarta. Kota Aswakarta sendiri masih secara nasional masih 21 kemana, jadi 5 persen di bawah rata-rata nasional, inilah Kota Aswakarta. Dan kemudian akhir tahun 2022-23 ini nanti saya yakin kalau turunnya 5 atau 4 atau 5 persen lagi, jadi 16 persen insya Allah kita doakan bisa menjadi 11 atau 10 persen. Akhir tahun 2023 dan arah Bapak Presiden Jokowi tentu 2024 menjadi 14 persen. Tapi saya lihat Kota Aswakarta ini jangankan 2024-2023 sudah akan kebawah 14 persen. Inilah sebagai contoh yang bisa kita bahkan untuk bisa menjadi best practice bagi arah dan juga bupati di daerah Jawa Tengah tentunya. Inilah Jawa Tengah tentunya perlu kami laporkan kepada Pak Wakil Wali Kota dan juga Ibu Bupati memberat PKK Ibu Zafri bahwa rata-rata di Kota Surakarta satu perempuan melahirkan anak 1,7 sebulan anak. Jadi jauh di bawah 2. Jadi kalau kita kampanye 2 anak cukup, 2 anak cukup di Kota Surakarta, Surawah 2. 1,7 anaknya boleh membuat tangan juga boleh ya. Tetapi juga hadiah ini kami mohon izin kami sampaikan ke Ibu Bupati memberat PKK Ibu Zafri bahwa untuk mempertahankan penduduk seimbang itu membutuhkan dijaga setiap perempuan itu melahirkan satu anak perempuan. Karena betapa banyaknya penduduk, kalau perempuan tidak melahirkan satu perempuan, maka penduduk itu akan bunang. Karena meskipun laki-lakinya sepuluh, perempuannya cuma dua mau bagaimana. Yang bisa hamil kan cuma perempuan gitu. Dan laki-laki itu cuma ahbandar. Ya mirawi ini saja ya, tapi gak bisa hamil. Nah itulah bapak-bapak sekalian, sehingga kota Surakarta tentu beda permasalahannya dengan Kabupaten dan kota lain, terutama di Jawa, di luar Jawa, maksud saya, yang penduduknya angka kelahirannya masih cukup tinggi. Ijin Pak Pak Wali dan Ibu Bupaten Kota PKK, Pak Pak Binda, Pak Pak Bipinan, kami sampaikan sharing. Kalau di beberapa negara yang sudah jumlah penduduknya cenderung menurut, itu wali kotanya kampanya untuk mendatangkan kota lain atau kabupaten lain. dan dijamin bahwa di kota itu lebih sejahtera pada di tempat lain. Sehingga wali kotak Boston itu mukanya bahwa kalau tinggal di Boston, sejahtera. Jika kita berhenti, kita berhenti untuk nunch sembuh di rumah husukan. Jika kita berhenti untuk nuncinya, kita berhenti untuk cur Selamat menikmati 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 Selamat menikmati